Ayu Petring dan Med Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Med Di video kali ini saya akan melanjutkan curhatan dari salah satu subscriber Kali ini dari Mbak Tina yang ada di Slovenia Terima kasih untuk Mbak Tina atas sumbangan curhatannya ini Katanya dia tidak memerlukan solusi karena memang permasalahannya sangat sulit Tapi dia cuma ingin share saja dengan teman-teman semua Bisa dijadikan pertimbangan kalau dalam hidup ini memang selalu ada masalah dimanapun kita berada Mungkin itu intinya Jadi kita langsung saja ke curhatan Mbak Tina Kenalkan namaku Tina, umur 30 tahun Aku berasal dari salah satu kota besar di Indonesia Setiap tahun di kotaku ada mahasiswa asing Yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia namanya Dharma Siswa Aku bukan anak kuliahan Sejak lulus SMA, aku sudah bekerja serabutan Yang penting dapat duit Kalau siang, aku kerja di restoran fast food Kalau malam, aku jadi waitress di bar Kadang-kadang kalau ada turis, aku pun menjadi guide alias pemandu wisata Gini-gini bahasa Inggrisku lumayan lancar kalau hanya untuk komunikasi sehari-hari Meskipun grammar belepotan Yah, cari kerja itu tidak gampang Apalagi untuk orang kalangan bawah seperti aku Dari kerjaanku ini, aku kenalan dengan Andre Seorang mahasiswa dari Slovenia yang sedang mengikuti program Dharma Siswa di kotaku Kadang-kadang dia suka nongkrong di bar tempatku kerja dengan teman-temannya sesama mahasiswa asing Yang makan sambil minum-minum gitu sosialisasi Kebanyakan mereka sudah pada bisa bahasa Indonesia Tapi tentu saja lebih nyaman untuk ngobrol dalam bahasa Inggris Teman-teman pasti sudah bisa menebak dari sini Akhirnya aku pun pacaran dengan Andre Setelah dia selesai kuliah dan kembali ke Slovenia Kami pun masih melanjutkan Long Distance Relationship alias LDR Kami sudah serius ingin menikah Tapi dia ingin kerjaannya mapan dulu Sambil mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kami menikah Tahun 2012 Akhirnya dia pun memboyongku ke negaranya Di Indonesia aku hanya tinggal ada orang tua yang tidak mampu Jadi semua biaya ditanggung oleh Andre Kami menikah di negaranya secara sederhana untuk menghemat biaya Kalau pasangan kawin campur lainnya akan ada bulan madu Kemudian mereka akan merasakan homesick karena jauh dari keluarga Aku, aku tidak ada waktu untuk semua itu Dari kecil aku sudah terbiasa mandiri Ibuku kerja apa saja Membantu tetangga bersih-bersih Membantu tetangga bersih-bersih mempunyai anak apa saja Bapakku buruh pabrik Setelah aku bisa kerja sendiri Sebisa mungkin aku membantu mereka Jadi aku tak pernah ditimang-timang dari kecil Karena kami semua terlalu sibuk mikir Besok makan apa Jadi aku tidak terlalu kangen dengan orang tua Yang penting aku harus bisa membantu mereka Kirim duit setiap bulannya Itu saja Andre pun bukan dari keluarga kaya Tapi keadaan ekonomi keluarganya jauh lebih baik dibanding keluarga ku Di keluarganya ada dua anak Dia sendiri anak bungsu dan satu orang kakak laki-laki Orang tuanya pensiunan guru Gajinya kecil Tapi mereka hidup penuh dengan kasih sayang Tidak seperti keluarga ku yang sibuk dengan urusan perut Mereka menerima aku dengan penuh sukacita Kami mengontrak apartemen sendiri di ibu kota negara Slovenia Namanya Liu Biana Andre sudah bekerja di sebuah perusahaan layanan video streaming Gajinya sudah lumayan banyak kalau dibandingkan dengan orang lokal Tapi karena pernikahan campuran itu butuh biaya lebih Aku pun masih harus membantu orang tua di kampung Jadi aku pun memilih untuk bekerja Aku belum bisa bahasa lokal Tapi di kotaku ada banyak tempat pijat Thailand Dan ada satu yang di dekat rumah Pertama-tama aku iseng mencoba pijat di situ Sampai akhirnya aku kenal dengan pemiliknya Namanya Kanika dari Bangkok Akhirnya aku memberanikan diri kalau aku boleh kerja di sana Aku tidak ada pengalaman Tapi Kanika ternyata mau memberi kesempatan Aku di training dulu untuk pijat Karena untuk dia juga lebih murah mempekerjakan aku yang sudah ada di sana Daripada harus membawa orang dari Thailand lagi Akhirnya dia pun memperbolehkan aku untuk kerja ikut dia Dan kebetulan dia bilang aku juga mirip dengan orang Thailand Jadi hari-hariku sibuk untuk bekerja Karena ini kerja fisik Sorenya begitu aku pulang aku sudah capek Aku tidak memikirkan hal-hal yang lain Hidupku ya begitu Capek Tapi bahagia Kalau Sabtu dan Minggu Ada waktu penuh untuk Andre Kadang kita di rumah saja Karena sama-sama capek Kadang kita pergi ke rumah orang tuanya Gajiku sebagian aku kirim ke orang tua di kampung Sebagian lagi untuk tambahan biaya hidup kami di Eropa Yang tidak bisa dibilang murah Untuk ukuranku Kalau aku gak kerja Ya mana bisa nabung untuk masa depan Apalagi untuk bantu orang tua Kalau untuk mudik ke Indonesia Ah untukku itu mimpi saja Tahun 2014 aku melahirkan anak pertama kami Namanya Lara Sebulan sebelum melahirkan Aku sudah cuti hamil Setelah itu selama 105 hari berikutnya Aku bisa cuti dengan jaminan tetap digaji 100% Setelah kurun waktu itu Aku dan suami masing-masing berhak untuk cuti lagi selama 130 hari Untuk kasusku Andre memberikan jatah cutinya kepadaku Jadi aku berhak cuti selama total 393 hari Sekitar 1 tahun dan 1 bulan Setahun itu aku fokus mengurus Lara Ternyata sesusah-susahnya kerja Lebih susah mengurus bayi Capeknya itu lebih terasa Dan juga ada beban pikiran Karena seharian tidak bisa ngomong Mungkin itulah sebabnya banyak wanita bule Yang memilih kerja di kantor daripada punya anak Setelah masa cuti hamil selesai Satu tahun dan satu bulan Aku harus kembali bekerja Lara pun masuk ke daycare Atau tempat penitipan anak Dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore Jadi tidak seperti di Indonesia Anak-anak sehari-hari ada di tempat penitipan anak Sampai di rumah sudah sore tinggal capeknya saja Dari balita sudah seperti itu Ya sebenarnya tidak wajib sampai TK Tapi kan karena biasanya kedua orang tua bekerja Ya tidak ada pilihan siapa lagi yang harus mengurus anak Tempat penitipan seperti itu tidak gratis Aku membayar sekitar 6 juta rupiah per bulannya Ya tergantung tempatnya sih Tapi yang jelas jauh lebih murah daripada harus menggaji babysitter setiap hari Ya ini semua tergantung orangnya tergantung kondisi finansial keluarga kita masing-masing Untuk saya ya seperti ini Lara tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan pintar Tapi sedikit berbeda dengan anak lainnya Dia pemarah, susah diatur Kalau didisiplinkan suka memberontak Kadang dia sampai menggigit orang di sekitarnya Kami bawa ke psikiater Katanya karena dia berasal dari keluarga campuran Masih susah untuk mendiagnosa dia Karena umurnya memang masih kecil Untuk lebih amannya Kami disarankan untuk memilih TK Dengan jumlah murid yang lebih sedikit Jadi guru bisa ada perhatian lebih untuk dia Jadi singkatnya ke TK swasta saja TK swasta itu mahal Jadi kami harus lebih mengencangkan ikat pinggang Untuk bisa mengirimkan dia ke TK swasta Di tahun 2018 Aku mulai merasakan Cobaan hidup silih berganti Kalau aku baca komentar di channelnya Mbak Ayu Banyak pertanyaan seperti Mbak Ayu gimana cara membesarkan anak di Eropa Apa gak khawatir dengan isu LGBT Apa gak takut dengan pergaulan bebas Budaya hedonisme Pengaruh barat dan lain sebagainya Dalam hidupku yang tidak bisa dibilang suci ini Semua masalah seperti itu jarang terjadi Di akhir tahun 2018 Kakak iparku datang menginap di rumah kami Bersama istrinya Berdua saja Kebetulan mereka memang tinggal di kota lain Dan mengunjungi ibu kota Untuk rekreasi selama beberapa hari Waktu itu istrinya mengeluh sakit perut yang luar biasa Dibarengi dengan diare dan demam tinggi Kami antar dia ke rumah sakit terdekat Dan ternyata dokter mendiagnosa dia dengan Crohn's disease Atau penyakit Crohn Untuk orang Indonesia penyakit ini mungkin kurang dikenal Katanya ini radang pada usus Yang menyebabkan suplai makanan yang masuk ke usus tersumbat Aku sendiri belum pernah tahu jenis penyakit ini sebelumnya Untuk kasus kakak ipar Usus yang tersumbat itu harus dipotong Dioperasi Dan prosesnya ini berbulan-bulan Jadi mereka berdua tinggal bersama kami Kebetulan memang mereka tidak punya anak Setelah dioperasi Perut kakak ipar dilubangi Dan disitu dipasangi selang Untuk memasukkan makanan ke dalam perutnya Karena waktu itu dia tidak bisa makan melalui mulut Jadi semua makanan masuk melalui selang itu Aku manatega melepas dia pulang sendirian ke rumah Suaminya tetap harus kerja seharian Dan dia harus sering kontrol ke rumah sakit Akhirnya sampai proses penyembuhan dia tinggal di apartemen kami Belum lepas masalah kakak ipar Ternyata bapak mertuaku juga masuk rumah sakit Beliau sudah berumur 75 tahunan Dan ada riwayat diabetes Sudah berbulan-bulan kakinya terluka Dan tidak bisa sembuh Akhirnya kakinya harus diamputasi dari lutut ke bawah Operasinya mungkin tidak susah Tapi efeknya setelah itu yang susah Operasi berjalan lancar Dan beliau pun boleh pulang Kami bergantian menunggui beliau di rumah Bersama ibu mertua Setelah 2 bulan Kaki beliau dipasang prostetik Katanya beliau nantinya akan bisa naik turun tangga di rumah Seperti yang biasa dilakukan sebelum dioperasi Maklum beliau tinggal di apartemen yang tidak ada liftnya Hidup di sini ya seperti itu Satu hal yang membuat kami bersyukur adalah Semuanya ini dibayar oleh asuransi dari negara Harga kaki prostetik seperti itu katanya Mulai dari 50 juta rupiah Dan harus diganti setiap 5 tahun sekali Kalau kami tinggal di Indonesia Uang apa yang bisa kami gunakan untuk membeli? Jadi ya aku masih bersyukur sekali dengan keadaan kami Akhir tahun 2019 Akhirnya cobaan kami pun berkurang Kakak ipar sudah bisa makan Dan bapak mertua sudah bisa menggunakan kaki prostetiknya Beliau masih harus rutin kontrol ke dokter Untuk memastikan tidak ada sesuatu apapun yang salah Dan waktu itu beliau merasa sehat-sehat saja Tidak ada kekurangan apapun Tiba-tiba ada surat panggilan dari dokter Katanya di perut bapak mertua ada polip Polip itu seperti benjolan kecil yang ada di dalam usus Kata dokter kebanyakan polip tidak berbahaya Tapi kadang-kadang bisa berubah menjadi kanker atau apalah begitu Jadi daripada menanggung resiko Mendingan kita angkat saja polipnya Begitu kata dokter Lagipula semuanya lagi-lagi kan ditanggung oleh asuransi Kami yang buta ilmu ke dokteran Ya manut saja dengan apa yang diomongkan oleh dokter Aku dan suami ikut menunggui Karena sebenarnya ada kabar gembira yang ingin aku sampaikan kepada bapak mertua Setelah beliau selesai menjalani operasi Waktu itu aku hamil anak kedua Jadi akhirnya beliau masuk ruang operasi lagi Dan prosesnya agak lama Ada beberapa jam Ketika kemudian selesai Dokternya keluar dan bilang Kalau bapak mertua ternyata sudah meninggal Kami panik Tidak percaya Karena sebelumnya beliau tidak ada keluhan apa-apa Bagaimana bisa beliau meninggal Aku bilang ke Andre Kita tuntut saja mereka Karena mereka sendiri yang bilang Kebanyakan polip itu tidak berbahaya Kenapa harus dioperasi Andre bilang tidak bisa Karena sebelum operasi Kita sudah tanda tangan Berbagai macam surat Yang intinya kita tidak akan menuntut rumah sakit Kalau ada resiko apa-apa Lemas Sedih Tidak tahu harus bagaimana Seandainya aku beritahukan pada bapak mertua Kalau beliau akan punya cucu lagi Mungkin itu bisa menjadikan kekuatan beliau Untuk tetap bertahan hidup Bulan September 2020 Anak kedua kami lahir Kami bahagia Tapi juga cemas Aku sedang cuti hamil Sampai September tahun depan Dan barusan aku dengar kabar Bahwa tempat kerjaku ternyata sudah ditutup Dampak dari virus corona Sebelum ada lockdown di negara kami Bisnis sudah sepi Karena banyak orang yang takut Untuk mengadakan kontak fisik Apalagi masuk ke salon pijat Sekarang ada lockdown lagi Bosku sendiri bilang Meskipun tidak diharuskan tutup Dia sudah akan menutup salonnya Dan pulang kembali ke Thailand Karena dia tidak tahu Bisa bertahan sampai kapan di negeri orang Dalam situasi bisnis sedang lesu Ya begitulah kisah hidupku Aku tidak minta pendapat atau jalan keluar Sekedar curhat Sharing saja dengan teman-teman penonton di channel Mbak Ayu Kadang kalau kita hidup selalu melihat ke atas Kita akan kecewa dengan kondisi kita sendiri Karena hidup kita tidak semakmur orang lain Tapi ketika kita melihat ada orang lain yang lebih susah Lebih menderita dari kita Anehnya kita merasa hidup kita lebih baik Dan kita akan lebih bersyukur Jadi biarlah cerita hidupku menjadi penyemangat teman-teman semua Yang mungkin juga mengalami kesulitan dalam masa pandemik ini Hidupku di luar negeri susah Apalagi dengan dua anak Dan hanya suami yang bekerja Jangankan mikirin untukmu di ke Indonesia Untuk kehidupan sendiri saja sekarang Entahlah nanti bagaimana Terima kasih sekali lagi Mbak Tina Atas curhatannya Karena Mbak Tina tidak minta solusi Jadi saya hanya bisa berterima kasih Atas sharingnya yang benar-benar membuka mata Memang kehidupan di luar negeri itu seperti itu Kadang ada susahnya Kadang ada bahagianya Seperti juga kehidupan dimanapun juga Ada nilai-nilai universal yang terjadi pada pasangan yang sudah berumah tangga Salah satunya ya masalah ekonomi Kalau tentang pergaulan bebas LGBT dan isu sensitif lainnya Saya rasa itu tergantung orangnya Di Indonesia sendiri kadang-kadang di kota besar pun ada masalah seperti itu Tapi kalau tinggal di kota kecil seperti saya dulu Rasanya tidak ada Sekarang saya pun tinggal di Budapest Seperti apa yang Mbak Tina bilang tadi Masalah LGBT kayaknya tidak ada sama sekali Juga tentang pergaulan bebas Kalau di Indonesia sehari-hari Saya rasa sebagai orang tua kita kan Gak khawatir ya masa kita bangun tidur Wah bagaimana kalau nanti anakku terpengaruh pergaulan bebas Sampai malam khawatir terus kan gak seperti itu Hidup disini pun ya sama juga Saya gak selalu mikir Gimana nanti beberapa tahun lagi Anakku akan terkena pergaulan bebas Enggak lah yang penting kita Memberi bekal kepada anak kita Untuk hidup yang sebaik-baiknya Kita berusaha saja Ayah Matt saja yang lahir dan besar disini Dari orang tua asli sini Juga tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas Jadi tidak semuanya orang di luar negeri seperti itu Berumah tangga sebenarnya ya sama saja Banyak berbagai masalah yang ada di depan mata kita Yang kita hadapi sehari-hari Seperti masalah keuangan, kesehatan, hubungan dengan keluarga suami, dan lain sebagainya Dan masalah ini umum terjadi dimanapun kita berada Ada lagi faktor X yang sebelumnya tidak kita perhitungkan Seperti misalnya virus corona Jadi mungkin yang bisa saya doakan untuk Mbak Tina adalah Semoga nanti setelah selesai cuti hamil Bisa bekerja lagi Kalaupun tempat kerjanya, tempat bijatnya bisa tetap buka Semoga bisa dan bisa kerja lagi disitu Ataupun bisa kerja di tempat lain Saya tidak tahu situasinya bagaimana di Lubiana Kalau di Budapest, di setiap sudut kota itu ada tempat bijat Thailand banyak sekali Jadi mungkin Mbak Tina bisa menggunakan pengalamannya untuk melamar di tempat bijat yang lain Atau seperti di Indonesia, melanjutkan kerja sebagai waitress Ataupun kalau sekarang sudah menguasai bahasa lokal Mungkin bisa menjadi turist guide Atau bisa buka usaha sendiri di rumah Mungkin spesialisasi terima pesanan makanan dari orang-orang Indonesia saja Tidak usah dibuka untuk orang ramai ya Karena mungkin perizinannya susah Kalau untuk teman-teman Indonesia saja kan kemungkinan ya bisa saling mengerti Atau kalau tidak seperti saya bisa menjadi youtuber Tentunya disesuaikan dengan aturan pajak di tempat di mana Mbak Tina sekarang berada Kalau saya itu bisa menjadi kontraktor Bekerja sendiri seperti mendirikan usaha dagang di Indonesia Ataupun bisa juga kalau suami sudah punya perusahaan Bisa diikutkan menjadi pegawai suami Jadi nanti suami yang memberikan gaji Dan juga membayarkan pajak untuk kita Itu terserah Pokoknya disesuaikan lagi dengan aturan di negara setempat Jadi semoga video kali ini bisa diambil pelajaran untuk teman-teman semua di rumah Dan setidaknya Mbak Tina bisa lebih plong gitu ya Sudah mencurahkan perasaan hati Semoga beban perasaannya menjadi lebih ringan Dan tetap semangat Semoga nantinya mendapatkan pekerjaan baru lagi Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton Sampai ketemu di video berikutnya Bye 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 Sampai ketemu di video berikutnya